Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini saya ingin berbagi file kalender 2020 Formatnya CDR atau format Corel File ini sudah saya save ke Corel versi 14 atau X4 Jadi teman-teman yang menggunakan Corel X4 ke atas sudah bisa menggunakan file yang saya berikan ini Ada pun ukuran kalender meja ini 21 x 15 cm Lebar 21 cm, tingginya 15 cm Silahkan teman-teman download dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Nanti teman-teman akan masuk ke blog saya Silahkan teman-teman download Ini link downloadnya, ini adalah blog saya Link downloadnya di sini Tinggal di klik gitu ya Teman-teman akan masuk ke Google Drive Kalau tampilannya tidak seperti ini Jangan khawatir Teman-teman bisa langsung download Klik tombol ini Tombol panah ke bawah Atau tombol download Nanti akan teman-teman dapatkan file CDR ini Beserta dengan font-fontnya Jadi tidak perlu khawatir desainnya Tidak sempurna Karena sudah saya sertakan beserta font-fontnya Gitu ya Nanti teman-teman akan mendapatkan file format zip Saya cek di sini Nah ini yang teman-teman dapatkan Nanti teman-teman akan memperoleh file seperti ini Nah seperti ini Tinggal teman-teman ekstrak Klik kanan Ekstrak here Nanti diminta memasukkan password gitu ya Masukkan aja passwordnya Only read one Tinggal di oke Nanti akan terekstrak file-nya Nah ini file-file-nya Ini file master-nya tinggal digunakan Nah di sini akan saya jelaskan Bagaimana cara mengganti foto Dan meletakkan format kalendernya Silahkan teman-teman simak Kalau teman-teman yang tidak mengerti Ini saya minimize aja Sebelum kita mengedit ulang File yang saya berikan Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Agar teman-teman dapat mengetahui Update video saya yang terbaru Baik kita mulai Bagaimana cara Mendesain ulang atau mengedit ulang Saya buka Corel Di sini saya masih menggunakan Corel X7 Atau Corel 17 Nanti teman-teman akan mendapatkan File seperti ini teman-teman File seperti ini Nah ini Ini sudah ada foto-fotonya Tinggal teman-teman ganti ya Kebetulan yang di sebelah kanan ini Ini mewakili 12 foto Yang akan kita buat Di Januari, Februari, Maret Sampai Desember ya Nah itu Di sini juga ada foto satu kecil Ini variasi aja Ini juga ada foto satu besar Foto utamanya Di halaman Copper ini Teman-teman bisa mengganti logo di sini Mengganti nama perusahaannya Teman-teman bisa memasukkan Ini Alamat Media sosial gitu ya Twitter, Facebook, Instagram Whatsapp Dan kalau misalkan ada Youtube tinggal dimasukkan Teman-teman ganti Sangat mudah menggantinya Tinggal diganti saja Nah terus Kalau teman-teman ingin mengganti Ini Tulisan ini Dengan gambar lain Juga nggak ada masalah gitu ya Karena ini gambar ini Saya masukkan ke dalam Tulisan 2020 Seperti ini Nggak ada masalah Kalau cara mengganti gambar di sini Sangat mudah Tinggal teman-teman ambil gambar File import gitu ya File import Atau ctrl I pada keyboard Misalkan saya ganti dengan gunung ini gitu ya Sebesar gini gitu Oke Kecil lagi sedikit gitu ya Geser ke sini Baru klik kanan Power clip Masukkan ke dalam sini Ya udah berganti Kalau misalkan pengen digeser Arah gambarnya Atau Gambarnya kurang ke kiri sedikit Tinggal klik kanan Edit power clip gitu ya Tinggal diposisikan Seperti ini Atau kurang naik gitu ya Nah gitu Baru klik kanan Finish gitu ya Atau gambar yang sebelumnya Bisa dihapus juga Hapus aja gitu ya Biar nggak berat Kinerja komputernya Klik kanan Baru finish Nah untuk gambar-gambar yang lain Juga sama caranya Caranya sama Misalkan file import Kita ambil gambar yang lain Misalkan teman-teman Ingin gambar yang Mana ini Misalkan Gitu ya Saya letakkan di sini Terus klik kanan Power clip Masukkan ke sini Langsung bisa Oke Nggak jadi gitu ya Ini juga caranya sama Yang di sini Untuk text ini juga sama Tinggal diganti aja File import Ambil gambar Misalkan Saya ambil gambar di Misalkan ini ya Oke Gini Klik kanan Power clip Masukkan di sini aja Nah gitu Tinggal diganti-ganti aja Teman-teman Nggak ada masalah ya Nah untuk halaman Kedua Untuk bulan Januari Gitu ya Bulan Januari Ini hanya ada Satu gambar utama Gitu Sama kalender Untuk Januari Dan Februari Ini bulan Untuk bulan yang akan datang Atau bulan depan Gitu ya Ini bulan Sekarang Bulan Januari Sama bulan depan Nah untuk Februarinya Februarinya kita buat Bulan sekarang Bulan depan Sama bulan sebelumnya Jadi untuk Januari Dan November Formatnya seperti ini Kalau Desember Berarti bulan sebelumnya Nggak ada bulan yang akan datang Atau bulan depan Nggak ada Kalau untuk Desember Nah nanti akan Teman dapatkan Formatnya seperti ini Di sini juga ada Untuk catatan Di sini juga ada untuk Pemasukan logo Logo perusahaan Sama alamat Medsosnya yang Yang diutamakan Gitu ya Nah Nanti Kosongannya seperti ini Teman-teman Kosongan seperti ini Tinggal teman-teman Masukkan Gambarnya File import Ambil gambar Misalkan ini Ini saya letakkan Di sini Terus saya Jangan sampai kena Jangan sampai kena Begini Kalau kena begini Nanti hasilnya Masukkan Cuma sedikit ini Klik kanan Power clip Masukkan ke sini Nah gitu Kayak gini kan Kurang besar gambarnya Baru klik kanan Edit Tinggal teman-teman Besarkan Klik kanan Finish Nah begitu Kalau untuk bulan-bulan berikutnya Tinggal di copy Aja teman-teman Gini Nah Ctrl C Tambahkan halaman Dan dipaste Nah gitu teman-teman Oke kita akan mencoba Menyusun Untuk bulan Maretnya Maretnya ini Kita keluarkan Dulu Jangan lupa di group Teman-teman Kalau ini belum tergroup Jangan lupa di group dulu Di group Begini Kita geser keluar Kita duplikat Gitu ya Jangan lupa di group Nah gitu Ini juga yang Februarinya Kita keluarkan Karena akan kita tempatkan Februari ini Di sini nanti Posisinya Yang kecil Gitu ya Saya ungroup dulu Kalau masih tergroup Blok begini Geser keluar Gini Baru klik kanan Untuk menduplikat Jangan lupa di group Masuk ke sini Halaman Atau bulan Maret Ini bisa diganti Nama filenya Atau nama halamannya Klik kanan Rename Kita ganti Februari Sedangkan di sini Kita rename lagi Saya ganti misalkan Maret gitu ya Untuk mempermudahkan saja Berarti yang Maretnya Kita posisikan Di sini Oke kita zoom Teman-teman Ini sudah ada Saya buat garis bantunya Zoom gitu ya Posisikan itu Di ujung Turun sedikit Nah begini Posisinya Kita tarik Nah begini Kalau untuk yang Di sini Maret April Berarti kita Memerlukan April Untuk di bawah sini Aprilnya kita ambil Dari sini Lalu semua seperti ini Tinggal di group Jangan lupa di group Biar untuk mempermudah Proses Menggesernya Nah untuk backgroundnya Sebaiknya kita kunci Teman-teman Biar tidak bergeser Klik kanan Pilihnya adalah Ini Kita kunci Kita lock Kita kunci Jadi kalau kita Menggeser Misalnya kita ingin Menggeser Tanggalannya Atau kalendernya Misalkan kita Terpilih Backgroundnya Itu tidak Tidak tergeser Jadi Sempurna dia Tidak merubah Posisinya Ini kita geser Atau kita masukkan Di sini Posisinya Pindah ke atas Klik kanan Order To prone Kita kecilkan Oke begini Kalau kurang naik Tinggal dinaikkan Oke ini sudah jadi Nah terus Yang ini Untuk Februari Kita taruh Di sini Kita kecilkan Sudah ada Batasannya Di sini Bisa sedikit Ke kiri Oke Kalau terlalu Besar Bisa kita kecilkan Lagi Teman-teman Biar ini Masuk Di sini Nah di sini Nah posisinya Seperti ini Boleh Kalau misalkan Pingin digeser lagi Ke bawah Juga tidak masalah Biar bisa lebih besar Gitu ya Lalu kita Geser ke sini lagi Nah itu teman-teman Jadi Maret April Ini bulan Sebelumnya Ini bulan yang akan datang Seperti itu Oke setelah Maret April ya Teman-teman Di sini kita masukkan April Berarti yang di sini Kita ambil April nya Kita duplikat saja Gitu ya Terus kita Pindah ke sini Kita besarkan Oke Seperti ini Tinggal digeser Ke Kanan sedikit Oke Oke Seperti ini Nah berarti di sini Kita masukkan May Bulan depan ya Bulan yang akan datang Saya geser ke sini Saya kecilkan Karena ini panjang Keterangan di bawah sini Berarti dia melebihin Garis bantu ini Tidak apa-apa Tidak masalah Begini Oke Oke Kita ungroup dulu Kita rapatkan Perbarisnya Ini Kita Saya pilih Set tool Kita Naikkan begini Dan menggunakan Set tool Oke Ini saya geser ke bawah lagi Dia bisa menempatkan Di bagian atas ini Untuk Bulan Yang telah Lalu Atau bulan Kemarin Oke Berarti di sini Kita ambil Maret ya Teman-teman ya Maret Saya ambil Maret Saya duplikat saja Oke Saya kecilkan Saya letakkanlah di sini Oh ini ada yang terikut Ini Disini Saya ungroup saja Ini saya ambil Begini Oke Saya Oke Seperti itu Saya ganti Klik kanan Rename Saya ketikan April Untuk bulan Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Itu Model Layoutnya sama Seperti ini Berarti kita masuk Ke Bulan Desember Aja Karena Berbeda Tidak ada Render yang kecil Gini Dia hanya ada Di sini kita masukkan Desember Dan di sini kita masukkan November Jadi bulan Setelah Desember Sebelah seperti ini Saya copy Saya menambahkan Halaman Saya paste Kita Langsung ke Desember ya Teman-teman Kalau saya jelaskan Dari awal Sampai Akhir Nanti Durasinya Sangat panjang Saya ketikan Di sini Desember Ini saya Delete saja Ini saya Delete juga Ini saya Delete juga Jangan lupa diganti Fotonya Teman-teman Nanti fotonya Sama semua Ini Ini sama fotonya Tinggal di File import Diganti fotonya Misalkan Yang ini Jangan sampai menindih Seperti ini Klik kanan Power clip Masukkan ke sini Seperti ini Nah yang Desember Juga kita ganti File import Kita ganti Misalkan Ini Nanti Disesuaikan Teman-teman Fotonya Sesuai dengan Permintaan Konsumen Nah ini kan Kurang Lebar Klik kanan Edit Foto yang Bawahnya kita Delete saja Ini kita Geser Atau kita Besarkan Begini Kurang naik ke atas Klik kanan Finish Nah kita akan Membuat Desember Teman-teman Berarti yang kita Ambil adalah Desember Dan November Jangan lupa Di Duplikat Berarti Desember ini Sama Dengan Yang Januari Hanya ada Dua Hanya ada Dua Bulan yang kita Masukkan Di Desain Ini Saya Group dulu Ini saya Posisikan Di sini Klik kanan Order To Front Oke Disesuaikan Teman-temannya Posisinya Oke Begini Misalkan Yang ini Saya letakkan Di sini Jangan lupa Dipindahkan Ke atas Klik kanan Order To Front Front Saya Kecilkan Oke Tunggu Bawah Sini Kalau Misalkan Ini Pingin diganti Tinggal Diganti Teman-teman Tinggal Diganti Tinggal Diganti Font Sesuai Dengan Keinginan Nah Itulah Teman-teman Bagaimana Cara Mendesain Ulang Kalender Duduk Atau Kalender Meja Dengan Ukuran 21 x 15 cm Semoga File ini Bermanfaat Jangan lupa Like and Share Agar teman-teman Yang lain Dapat Mendapat Manfaat Lebih Juga Sekali Lagi Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa Lagi Di Video Tutorial Selanjutnya Sukses Selalu Untuk Anda Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax